Telah terjadi orang meninggal dunia karena tersengat aliran listrik Kejadian itu terjadi di Dusun Kerajaan II, Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Banyuwangi Ia bernama Muhammad Rizal, 20 tahun, warga Desa Pondok Nongko, Kecamatan Kabat, Banyuwangi Kompol Sudar Maji mengatakan, korban merupakan karyawan kolam ikan hias yang sudah bekerja selama 1 tahun Saat itu, mesin pompa air untuk pengairan kolam sedang mengalami masalah Suryadi selaku pemilik kolam, segera mematikan aliran setrum dan menolong korban untuk didudukkan di pinggir kolam Selanjutnya, saksi langsung meminta pertolongan warga sekitar Setelah saksi bersama warga datang, korban sudah dalam keadaan meninggal dunia Warga kemudian mengangkat korban dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsekenteng Kompol Sudar Maji menambahkan, langkah-langkah yang diambil petugas Polsekenteng mendatangi TKP dan membawa korban ke rumah sakit Keluarga korban menerima dan ikhlas atas kejadian tersebut dan tak mempermasalahkan kecelakaan itu Selanjutnya, korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan Tim Liputan, Banyuang Ihits melaporkan